Apakah kamu sudah tahu urutan memakai serum rambut yang benar? Urutan memakai serum rambut yang benar jelas dapat memberikan manfaat serum rambut secara optimal. Kalau kamu tengah mencari cara untuk atasi rambut rontok parah, ketahui dahulu urutan memakai serum rambut yang benar. Meski terkesan gampang, ternyata urutan memakai serum rambut nggak boleh sembarangan. Simak urutan memakai serum rambut yang benar untuk atasi rambut rontok parah berikut ini. Pertama-tama, bersihkan rambut kamu dengan sampo dan bilas hingga bersih. Pastikan rambut kamu bersih dari sampo sebelum mengaplikasikan serum rambut. Setelah keramas, keringkan rambut dengan handuk, karena rambut yang terlalu basah dapat menyebabkan serum rambut tidak meresap secara optimal. Jangan menggosok rambut dengan handuk secara kasar, cukup tekan secara lembut hingga lumayan kering. Setelah rambut hampir kering, tuangkan secukupnya serum rambut di telapak tangan, atau sesuai petunjuk pada kemasan produk, dan ratakan di kedua telapak tangan. Selanjutnya, ratakan serum rambut secara menyeluruh pada rambut, mulai dari ujung hingga ke akar. Fokuskan pada bagian rambut yang kering, rusak, atau bercabang. Hindari mengaplikasikan serum rambut secara berlebihan, karena bisa membuat rambut terlihat berminyak atau lepek. Kesalahan yang paling umum terjadi adalah mengaplikasikan serum rambut hingga ke kulit kepala. Hal ini harus dihindari, karena mengaplikasikan serum rambut langsung pada kulit kepala dapat menyebabkan rambut terlihat berminyak bahkan menimbulkan ketombe. Nah, itu tadi urutan memakai serum rambut yang benar untuk bantu atasi rambut rontok parah. Kamu dapat mengatur rambut seperti biasa, seperti mengeriting, meluruskan, atau mengikat rambut sesuai keinginan. Terima kasih sudah menonton!